Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui pengajuan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Hal ini ditetapkan setelah Herindra melewati proses uji kelayakan dan kepatutan pada 16 Oktober. Dalam rapat maripurna, Ketua DPR Puan Maharani menyebut, proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah berkirim surat ke Presiden terkait persetujuan tersebut. Puan menyebut untuk pelantikan Herindra sebagai Ketua BIN akan diumumkan menyusul dan akan ditentukan oleh Presiden ataupun pemerintah mendatang. Diketahui Muhammad Herindra sebelumnya merupakan Wakil Menteri Pertahanan RI periode 2020-2024. Herindra diusulkan menjadi calon Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo melalui surat Presiden kepada DPR. Insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Setelah ditujui oleh rapat maripurna, proses mekanismenya adalah nanti kemudian kami akan berkirim surat kepada Presiden terkait dengan persetujuan ini dan terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami menunggu dari pemerintah silakan kapan akan dilantiknya. Terima kasih.